Mas, aku masakin spesial loh buat kamu, nasi kebuli kambing, cobain deh Oh, iya Gimana, gimana? Apanya? Ya, rasanya Oh, rasa kebuli, masa rasa nasi olam? Loh, loh, dek? Nah, kok, salah ya? Assalamualaikum, yang? Kemana sih? Suami pulang, bukannya disambut Yang? Kamu dimana sih? Eh, kamu udah pulang Kamu nih, suami pulang, bukannya disambut? Aku gak denger, lagian kamu bukannya telpon dulu Ya, mana sempet Aku tuh seharian meeting Di jalan macet Bisa pegang HP, selain buat report ke kantor aja Udah alhamdulillah Ya, maaf Lagian kan kamu bawa kunci rumah Bisa buka sendiri juga yang Apaan sih kamu? Udah lah, capek Loh, terus aku harus gimana dong? Kan aku juga gak tau Kalian tuh kenapa, tok? Buka kok, buka kok ditekuk ngonong Pusing banget, buk Anggaku tuh gak peka Gak pernah muci masakan aku Kamu, dok? Hmm, suamiku lagi ngambek, buk Gara-gara pas dia pulang kerja, aku gak nyambut Tapi kan aku gak tau, buk, kalau dia udah pulang Inilah, Cahayu Pentingnya menunjukin apresiasi dan kasih sayang kepada anggota keluarga Banyak orang yang gak bisa nunjukin perasaannya Jadinya, ya kayak gini Orang yang disayang gak tau kalau kita peduli Kayak kamu Yang merasa sudah capek-capek masak Tapi suamimu gak pernah memuji masakanmu Atau suamimu yang sudah kerja keras cari nafkah Tapi gak pernah kamu apresiasi hasil kerja kerasnya Cara nunjukinnya kayak gimana, bu? Beri sentuhan Senyuman Atau Pelukan untuk menunjukkan keperdulian kepada sesama anggota keluarga Terima kasih telah menonton